Intro DPW LDI Daerah Istimewa Yogyakarta dan DPW LDI Jawa Tengah menghelat sosialisasi notak kesepahaman kerjasama antara LDI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI di tingkat regional. Kehadiran BSI diharapkan dapat membantu permodalan usaha bersama atau UB dan Baitul Malwa Tanwil di lingkungan Ormas Islam tersebut. Ketua DPW LDI Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Ardhi Tobinadi mengatakan LDI merupakan Ormas Islam yang pertama menjalin kerjasama dengan BSI secara resmi. Ia mendorong warga LDI menggunakan pembiayaan syariah agar terhindar dari transaksi riba. Kami tentu sebagai lembaga dakwah Islam Indonesia, pilihan kami adalah transaksi secara syariah. UB usaha bersama dari sektor yield dan juga BMT kami, kami meminginkan agar UB dan BMT LDI terus berkembang kapasitasnya, meningkat kapasitasnya dengan pembiayaan BSI maupun kerjasama-kerjasama yang lain, ada BSI Smart, kemudian Executing BSI, BMT dan BSI, dan itu semua akan membantu keterjaan dan kapasitas UB dan BMT kami. Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta itu mengatakan kegiatan ini sebagai bukti konkret kerjasama LDI dan BSI. Ia menegaskan akan mengevaluasi dan memantau sejauh mana wilayah-wilayah mensosialisasikan MOU LDI dan BSI tersebut, sekaligus mengimplementasikan kerjasama dengan BSI tingkat regional dan cabang. Sementara itu, RCEO Regional Office 8 BSI Semarang, Imam Hidayat Sunarto mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu unit usaha ril maupun perbankan yang bernaung di bawah LDI. Ia berharap dengan adanya pembiayaan dari BSI dapat menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang baik. Harapan kami, program-program atau produk dari BSI itu sejala juga dengan program dari LDI yang pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama untuk mampu memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Ia menegaskan pihaknya akan mendorong BSI cabang untuk gayung bersambut memberdayakan ekonomi syariah warga LDI di akar rumput meskipun nantinya akan ada kendala yang dihadapi di lapangan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khairoh telah menonton.